Jangan pikirkan cuma pekerjaan biasanya. Kita punya tanggung jawab sama sungai, sama kampung, sama adat, sama budaya, sama agama, sama orang tua. Siapa yang membuat desa ini bagus? Ya kalian lah. Jadi sistem pencernaannya mengalami, kalau di... Kalau kepala gimana? Ya tapi kan memang kepalamu kan berusaha mengendalikan reaksi perutmu. Makanya kamu kusih mual terus melihat ke depan. Jadi sebenarnya kepala berusaha mengatasi pekerjaan apa? Sistem otak berusaha menangani sistem pencernaan. Sistem pencernaan kan banyak bawah sadarnya. Sistem pencernaan. Kenapa, En? Lagi mencoba untuk mengambil gambar. Di saat saya diapit oleh dua karung. Jadi kita sekarang ada di Kaban Jahe. Kita harus setengah jam dari kaki Gunung Sinabung. Kita sekarang menuju posko pengungsian Gunung Sinabung. Karena kemarin Gunung Sinabung habis statusnya apa sih? Belum puas. Belum puas. Kalau hujan erupsi itu, kadang-kadang kalau datang hujan, datang pula air apa itu? Nah, dingin gitu. Sudah berapa lama di sini? Dua tahun setengah. Dua tahun setengah. Rumah di mana, Bu? Sekarang ini. Rumah sebelumnya? Di Mardinding. Jauh dari sini? Sangat cukup lumayan. Kalau hujan baru parah. Terus pindah. Terus lama, kami kena debu, kena debu, kena debu. Sudah mengusir lagi kami tiga binanga. Sudah 8 bulan, sudah ada redanya. Balik lagi, meletus lagi juga. Eh, soalnya ke Mardinding lagi, tiba-tiba meletus lagi. Nah, terus lagi lari-lagi amir ke Tanjung Belang. Tanjung Belang, Tanjung Belang, terus binang kami kembali sini. Lama, enggak usah lagi tempat. Sudah ngeri kan, tengok. Itu kan, kami di bawahnya itu. Itu makanya kalau ada waktu besok tengok, biar tahu kelimpuk-putuk itu, iya, rame kali. Cuman kami memang selama kami ngungsi mulai tahun 2010, kaguk beras, apa, tahikan-ikan sayur, ya lumayan lah. Apalagi kita bilang apa, sayur-sayur apa, kayaknya gak sulit kali kali. Dua, dua tahun lebih. Udah dua tahun lebih? Iya, 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 iya. Terus sekolah gimana? Tetap lanjut? Dimana, jauh gak sebelumnya? Enggak. Oke, naik apa kesanaan? Jalan. Mobil. Oh, naik mobil. Apa ganggu gak sama erupsi? Enggak. Sudah biasa. Hebat. Hebat, tungguin. Kok kabur? Disini gimana? Betah tidak? Kalau gak betah kemana? Iya. Begitu sekarang gak masih? Air disini ada terus? Capek. Capek? Kenapa? Tidak ada sumurnya, kan dari bakal. Kalau di kampung kami, airnya terus ngadir. Gak ada lagi airnya, cuman listriknya gak apa. Sumbat-sumbat airnya. Sejak kapan? Barusan. Hari ini? Iya lah. Gak mau ini, kena apa. Kena foto. Ya sudah. Saya nak ambil air dulu. Belum datang. Belum datang. Kalau datang, dah berusaha dia. Habis ngepenyo nih? Abis dari kamar mandi, kita bareng, abis pipis, kita barengan di sana. Jadi ada beberapa, ada yang lagi nyuci, ada yang pipis, ada yang mandi. Terus kamar mandinya udah rusak, terus gak ada air. Jadi kalau kita mandi, sehari satu kali, itu juga cuman dapat satu ember. Karena air disini, itu jarang, baru ada itu sore biasanya. Jadi mau mandi itu hanya satu ember. Kita harus mandi, dan satu kali. Jangan pikirkan cuman pekerjaan biasanya. Kita punya tanggung jawab sama sungai, sama kampung, sama adab, sama budaya, sama agama, sama orang tua. Ada yang cita-cita gak aneh, pengen membuat bumi jadi ramah, damai, dan sedang terakhir. Pokoknya manusianya. Bagaimana menimbang? Saya ingin sekolah. Keluarga gak punya duit. Misalnya kan, kita timbang apa yang baik. Berarti rencananya apa disini ya. Berarti cari uang. Kelemahannya, ini kelemahan yang kiri. Saya pemalas, kiri jangan lihat hanya seharian, tapi setahun, dua tahun, lima tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sisa umur berapa? 30 tahun, 50 tahun. Ya, kalau pasti ada waktu kita kerjakan. Siapa yang membuat desa ini bagus? Yang halian lah. Bangun pagi lebih cepat, duduk-duduk dikurangi, apapun. Siapa yang membuat maklumat yang bisa membayang? Langkah pertama berubah, kalimat apa yang akan kalian ucapkan di depan orang yang kalian ajak bicara? Terima kasih, mas. Isinya apa? Saya ingin diberi kepercayaan tentang teruskan. Isi aja kalimatnya. Bayangkan kalian melihat wajahnya menatap matanya. Apa yang membuat kalian berpikir, apa yang membuat kalian tidak bersepangat. Kita jauh diunjung sana, bertahun-tahun, bertahun-tahun di depan. Kita urus yang dekat-dekat dulu aja. Habis-habisan sudah. Selamat menikmati.